Intro Inilah pebersamaan kami di rumah sebelum kita makan oke mari kita makan pada malam ini kami sekeluarga akan membaca firman inilah pebersamaan kami dimulai dari saya imamat 21 kudusnya para imam berfirman kepada musa berbicara lah kepada para imam anak-anak arun dan katakan kepada mereka seorang imam jangan menajiskan diri dengan orang mati diantara orang-orang sebangsa kecuali kalau yang mati itu adalah perabatnya yang terdekat yakni ibunya ayahnya anaknya laki-laki atau perempuan saudaranya laki-laki saudaranya perempuan yang masih perawat dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri sebagai suami janganlah ia menajiskan diri diantara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya janganlah mereka mengunduh sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencubur tepi jambutnya dan janganlah mereka menggeresi kulit tubuhnya mereka itu harus kudus bagi alanya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama alanya karena mereka yang mempersembahkan segala korban api-api yang Tuhan santapan alam mereka dan karena itu harus melanggar kekudus janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya karena imam itu kudus bagi alanya dan kamu harus menganggap ia kudus karena dialah yang mempersembahkan sentapan alammu dia harus kudus bagimu sebab kekuduhan yang mengunduskan kamu adalah kudus apabila anak perempuan seorang imam membiarkan koronakan yang dilanggar dengan masalah maka imam dapat kudusan ayahmu dan ia harus dibatah dengan hati imam yang terbesar diantara saudara-saudaranya yang sudah diperlati dengan menggunakan minyak urat yang diatis kepalanya dan yang dikabiskan dengan menggunakan kepadanya segala kekayaan kudus janganlah ia menegiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus alanya karena minyak urapan alanya yang menanggalkan bahwa ia telah dikhususkan ada diatas kepalanya akulah Tuhan harus mengambil seorang perempuan yang masih berawat seorang janda atau perempuan yang telah dicerakannya atau yang dirosak kesuciannya atau perempuan sunda janganlah diambil menaikkan harus orang berawat dari antara orang-orang sebangsa supaya jangan ia melanggar keturunan keturunannya diantara orang-orang sebangsa sebab pula Tuhan yang menguruskan dia Tuhan berfirman teranggungsa katakanlah kepada Harun begini setiap orang dari antara keturunannya turun-turun yang bercacat badannya janganlah datang mendekat untuk mempersempatan sertakan alanya karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang mimpang orang yang bercacat mukanya orang yang terlalu panjang orang yang patah kakinya atau tangannya orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang mulat atau yang mulat matanya orang yang bergendal atau berkurap atau yang rusak buah belinya setiap orang dari keturunan imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-api yang telah karena keadaannya bercacat janganlah ia akan meningkat buduk untuk sembahkan sertakan alanya mengenai sertakan alanya baik persembahan dan persembahan dan persembahan dan persembahan serban kudus hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah karena badannya bercacat supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel kita nyanyikan satu lagu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu untuk kebaikanmu sepanjang hidup terima kasih Tuhan dari awal kata-kata terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih setiapmu yang ku alami di dalam hidup di dalam hidup terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidup terima kasih Tuhan 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 Selamat malam ini, Tuhan adakan syukur hati. Selamat malam ini, Tuhan adakan syukur hati. Selamat malam ini, Tuhan adakan syukur.